5 jenis perkara membuat Rasulullah SAW menangis 1. Rasulullah menangis karena takut kepada Allah Salah satu sebab utama yang membuat Rasulullah menangis adalah yang berkaitan pada turunnya rahmat dan ampunan dari Rasulullah SAW Rasulullah banyak menangis karena takut kepada Allah SWT 2. Rasulullah juga menangis dalam sholatnya dan saat mendengarkan Al-Quran Rasulullah sering meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat ayat Al-Quran ketika Ibn Mas'ud sampai pada surat An-Nisa N41 seketika Rasulullah meneteskan air mata 3. Rasulullah menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintainya Putri Rasulullah SAW, umi kulsum jatuh sakit Aisyah datang menemuinya Dia mendapati umi kulsum tengah berjuang di akhir hayatnya Kabar itu pun disampaikan pada Rasulullah dan Usman bin Affan Saat Rasulullah tiba, putrinya itu berada pada saat-saat terakhirnya Air mata Rasulullah menetes dari matanya Ketika itu, umulku sumafat 4. Rasulullah menangis karena sahabat yang syahid Rasulullah bersedih ketika para sahabat yang syahid dalam perang Uhud termasuk pamannya Hamza bin Abdul Muttalib Rasulullah menangis dan sangat sedih karena kehilangan mereka 5. Rasulullah menangis untuk umatnya Rasulullah mengangkat tangannya dan berkata Umatku, umatku, umatku Lalu beliau menangis Kemudian malaikat bertanya kepada Rasulullah Tentang apa yang membuatnya menangis Allah memberitakan Jibril Menyangkitkan Nabi Muhammad SAW Bahwa Allah akan memberi kabar kegembiraan Dia dan umatnya Sub indo by broth3rmax